Viswanathan Anand mengandaskan Magnus Carlsen pada babak Armageddon, membuatnya sendirian memimpin Norway Chess babak kelima, dengan keunggulan setinggi angka dari Magnus. Mamedia Rove juga menang atas Wesley Soe di babak Armageddon, membuatnya memiliki poin sama dengan Wesley, tertinggal satu setinggi angka dari Anand. Kekalahan Magnus sendiri berlangsung dalam tema pembukaan Italian Game. Magnus menggunakan varian Two Nights, tapi setelah D3, Gajah ke C5, kita berada dalam Gio Copiano. Gajah G5, Gajah Mundur, Kuda C3, Pion D6, Pion A4, Magnus Rokadi, dan Pion A5. Kemudian Gajah G4, Pion H3, Magnus menukar gajah, Menteri Makan, Menteri Diserang, Menteri D1, dan Pion C6, lalu Rokadi, Pion B5, Gajah A2, Kuda mengusir gajah, dan Gajah E3, lalu A6, Menteri F3, dan Menteri D7, Kuda E2, D5, Anand menggerakkan Pion C3, lalu Magnus mengadu gajah gelap, Pertukaran Pion terjadi, Pion Makan, dan Pertukaran Gajah, Kuda Makan, kemudian Kuda Diserang, Pion Menyerang Menteri, Menteri E3, dan Kuda D3, serangan pada Pion, maka Menteri D2, dan Benteng E8, Anand mendorong Pion F, dan sebuah trik, Kuda F2, dimana Benteng Makan Kuda, dibalas Forking, Anand tidak terjatuh, dia memakan Pion, Kuda Makan Pion, dan Menteri D3, lalu Menteri D6, Benteng F3, Pion G6, Benteng Digandakan, saya sudah Kuda H5, Kuda Diserang, dan Terpaksa Kembali, kemudian Kuda F4, lalu Kuda G5, Benteng Mundur, dan Benteng Kembali Diserang, Benteng G2, Pion H6, H4, lalu G5, dan Pion Ditukar, Pion Makan, Kuda H3, Raja G7, Benteng F5, dan disini Benteng H8, dimainkan Magnus, membiarkan Kuda Makan Pion, dan pada situasi ini, Magnus Blunder, melangkah Benteng H4, Anan segera membalas, Gaja Makan Pion, tapi setelah Kuda Makan Kuda, dan Benteng Makan Kuda, Raja F8, Anan justru berbalik Blunder, karena menarik Gaja Kepetak F3, ini membuat permainan menjadi sama kuat, tapi meski begitu, Anan masih punya banyak waktu, sementara Magnus sangat tertekan, karena waktunya hampir habis, disini Magnus melangkah Menteri F4, dan setelah Benteng E5, Benteng Ditukar, Pion Makan, Menteri Makan, Raja Bergerak, Lalu Benteng H3, dan G5, Kuda H5, G6, kita berada di langkah M44, dimana Magnus Blunder akibat ikanan waktu, yaitu Pion Makan Pion, Anan segera membalas, Menteri Skak, Menteri menutup Skak, dan Menteri langsung ditukar, Raja Makan, Benteng Makan Pion, Magnus menggerakkan kuda, menyerang Benteng, tapi Benteng Makan Pion, menciptakan Pion bebas, dan Magnus mulai ketakutan, karena tidak saja waktunya, sudah hampir habis, tapi juga karena Anan, pasti akan menang, melalui ending, maka Magnus memainkan kuda D3 Skak, mungkin berharap Anan tidak melihat, tapi Anan melihat, Raja E3, dan kita berada di langkah M49, dimana Magnus melakukan Blunder amatir, kuda E5, ini segera dibalas, Benteng E6 Skak, dan Magnus menyerah, bersamaan dengan itu, waktunya juga habis, selamat menikmati,